Berita mengenai permintaan Bahrain untuk memindahkan laga kualifikasi piala dunia 2026 leg kedua melawan Indonesia ke tempat netral terus menjadi perhatian kalangan pencinta sepak bola. Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA baru-baru ini mengirim permintaan kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan laga tandang mereka di Indonesia ke tempat netral. Alasannya, mereka khawatir dengan keselamatan para pemain dan ofisial tim setelah mendapat serangan di media sosial yang dilakukan fans timnas Indonesia. Mengingat hal tersebut imbas dari pertandingan Indonesia kontra Bahrain pada match day ketiga lalu menuai kontroversi yang diduga merugikan timnas Indonesia. Sin Taeyong juga telah memberikan respon tegas atas permintaan Bahrain tersebut. Di sisi lain, Sin Taeyong menunjukkan keyakinan penuh bahwa timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain, terutama jika laga tetap digelar di Indonesia. Pertandingan Indonesia kontra Bahrain ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Sin optimistis bisa menang dalam duel ini. Kalau Bahrain datang ke kandang kita, pastinya kita bisa menang dan mereka akan dihajar juga, kata Sin Taeyong di Garuda Store. Apalagi saya percaya dan yakin dengan para pemain, jadi untuk fans nantikan saja pertandingan lawan Bahrain, sambungnya. Ia juga menyoroti dukungan besar dari supporter di tanah air yang dapat menjadi faktor penentu dalam pertandingan tersebut. Atmosfer stadion di Indonesia, dengan ribuan supporter yang mendukung tim Garuda, menurutnya, bisa memberikan tekanan psikologis besar bagi tim lawan. Ia percaya bahwa bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan signifikan bagi timnya. Dengan keyakinan dan persiapan yang matang, Sin Taeyong optimis bahwa timnas Indonesia akan mampu mengalahkan Bahrain di kandang sendiri, menjadikan pertandingan ini sebagai momentum penting dalam perjalanan mereka di pentas sepak bola Asia. Terima kasih telah menonton!